Jadi ini tuh adalah tempat TNI berkuda, jadi banyak kuda-kuda tentara disini Jadi mau ngapain aku disini, jeng-jeng-jeng-jeng Bukan hanya sekedar latihan, tapi latihan untuk kompetisi Sampai jumpa di latihan hari ini dan kompetisi besok nanti kan Wish me luck, aku ga emang untuk menang, aku emang untuk melakukan yang terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya Hai, aku disini dengan Karenina Selamat datang, selamat datang Bagus, oh my God Tidak bisa terlalu selamat menikmati suaminya sampai ruang-ruang dan lainnya Saya kata dalam 10 menit kita harus pergi lagi, berkuda lagi Jadi gue hari ini dari top rider jenisnya dan internasional Jadi sudah pertama kali naik uang belad Iya, dan internator riding-nya mekel banget sama kuda uang belad That's perfect! You're really good student Hai, jadi sekarang udah last day di Jakarta Mati dulu TV-nya biar ga berisik, ini yang ramatnya ya Oke, jadi kita sekarang mau check out dari Ascot Dan menuju Bandung check-in dan langsung riding Jadi enaknya selamat trip ini Karena aku memang ga fokus untuk jalan-jalan ataupun ketemu temen-temen Aku cuma fully fokus berkuda Jadi baju aku tiap hari equestrian outfit Tadah, belum ganti busnya sih Cuman jadinya ga pusing gitu loh Bajunya tiap pagi siang malam pakainya equestrian outfit Jadi ga pusing ganti-ganti dan nyaman banget kan pake baju-baju gini Oke, so sekarang udah saatnya check out Barang-barangnya copper sudah dibawa Udah sama my husband Dan ini tinggal perintilan Kita mau pergi yuk! Hai, kita udah sampai di Bandung lagi Jadi kemarin dari Jakarta ke Bandung ke Jakarta Dan hari ini dari Jakarta ke Bandung lagi Oke, ga balik ke Jakarta lagi kok Karena udah crazy tired Nanti kita langsung ke Surabaya besok Jadi hari ini buru-buru banget sih taruh barang Terus langsung lanjut ke kompetisi Karena lumayan jauh dan hari ini macet banget Jadi kita harus cepet-cepet-cepet Oke, kita barangnya lagi mau diambil Oke, jadi ini di Sunderwood Hotel Kofi banget ya kayak wooden-wooden semua gitu Jadi bener-bener kayak humi Rasanya kofi, pengen tidur aja gitu loh kalo disini Tapi masalahnya kita ga bisa tidur, kita tidur-buru Hei Wow, liat ke sana Wow Oke, yuk kita liat kamarnya Iya, gemes banget deh kamarnya Lucu, aku bingung mau 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 dari mana Oke, ini ada hadet-hadet kecil 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 Sini kasurnya Lucu sih ada Ada cookies Ada kacang Candy Kayak warm, homey banget gitu Wow Lucu banget Terus yang disini Pengadangannya langsung ke sekolah sih Coba ya Nah, cipakan Lihat pengadangan Wow Nah, jadi kepandangannya bagus banget Dan cuaca Bandung tuh enak banget Terus hotelnya homey banget Memang sih kemarin tuh harusnya kita book up hotel bintang 5 Tapi kita itu ke Bandung tuh desainnya last minute banget Jadi kita hamilnya satu baru bikin Ternyata full semua Adanya kayak satu kamar Satu kamar Sedangkan kita butuh dua kamar kan Untuk kru Akhirnya yang ada itu Sunderwood Hotel ini Yang memang kayak bintang 4 Dan akhirnya kita go for this Dan cukup satisfying sih hotelnya Homey-homey gimana gitu It's nice Oke, sekarang kita harus buru-buru beratak Aku udah siap dengan My Equestrian outfit Let's go Oke, jadi sekarang kita udah sampai di porong-porong Dan kut Jadi ini tuh adalah tempat TNI berkuda Jadi banyak kuda-kuda tentara di sini Dan lapangannya memang besar-besar Tandangnya juga besar-besar Jadi mau ngapain aku di sini Jeng-jeng-jeng-jeng Bukan hanya sekedar latihan Tapi latihan untuk Kompetisi Jeng-jeng-jeng Dan ini tuh tidak direncanakan Jadi waktu aku pertama kali datang ke Jakarta Ya memang cuma untuk latihan for fun aja Terus Memang dikabarin ada kompetisi Tapi kompetisinya itu minggu depan Which is aku udah gak di sini kan Terus selama aku di sini tiba-tiba Entah kenapa kompetisinya maju Ke hari minggu Hari ini Sabtu jadi minggu besok kan Ya, tomorrow Nah, aku dikabarinya kayak dua hari sebelum ini Ternyata aja ikutan Terus aku kayak Mampu gak ya? Mampu gak ya? Terus kiranya gak apa-apa cobain aja Untuk latihan mental Terus aku konfirmasi sama coach aku di Surabaya Coach ini diajak ikutan kompetisi Gimana? Ayo, go aja kamu latihan mental kamu Ya udah, go Jadi, here I am Latihan untuk kompetisi Dengan kuda yang aku baru kenal Kemarin Yaitu Lover sama Sword Yang mana aku naikin pastinya sih Sword Lover masih belum tahu Karena my husband mau coba juga Kalau misalnya my husband bisa bawa Lover He will be going with Lover Kalau enggak aku bakal naik dua kuda Lover and Sword Jadi ini latihan terakhir aku sebelum kompetisi besok So, surprise! Aku juga surprise banget men Tidak tiba kompetisi So, stay tune untuk latihan hari ini Dan kompetisi besok nanti Wish me luck! Aku gak aiming untuk menang Aku aiming untuk do my best Oke? Bye! Aku mau siap-siap ganti untuk latihan Hei, one night's Ford Jalan-jalan dulu, tenang dulu ya Jalan-jalan dulu, tenang dulu ya Jalan-jalan dulu, tenang dulu ya Jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan dulu ya Sekarang baru sempat pesen, nanti aku buka baju perang aku dulu Jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan dulu ya Jalan-jalan dulu ya Selatannya gak ada lagi Jangan sampai dicuci Tapi besok kalau putih kan? Ada Besok kalau bisa pakai jalan-jalan Aku balik ya Oke Jalan-jalan dulu ya Oke Seluruh trip kita, kita makan di luar Kita selalu gojek Seluruh trip kita, kita makan di luar Seluruh trip kita, kita makan di luar Oke saatnya pesen Lihat nih kalau tripnya berkuda Ya kemana-mana tetap pakai baju berkuda Kita gak usah ganti-ganti Makan Pertama kalinya dalam trip ini makan di luar Misalnya bener-bener selalu gojek aja Karena gak punya waktu dan mager dan capek Sebenernya sekarang juga mager dan capek Tapi gara-gara ini Yang selalu holiday vibes Selalu kayak Nanti kita kemana? Ayo kita ke sini Nanti kita makan ini yuk Ayo kita kembali yuk Nanti gara-gara ini Makanan badannya gak enak ini Eh kalau di Bandung itu terkenal dengan konfektionery Jadi kita atau factory almond Jadi kita harus belanja Ehh Mohon maaf kita disini kayak Ehh Punya misi Dan dia disini Hai holiday mood Jadi agak berbeda Tapi gak apa-apa disini kita menyeimbangkan Jadi kita ikutan moodnya dia Dan kita happy Makan di luar semuanya Yeay Makan Balan, balan itu penting guys Kita harus happy banget Oke Oke udah selesai Makan di tempat pertama kalinya Pertama kalinya kita makan dulu Dan harus chill dulu Karena besok kompetisi Melawan Iya Kita kompetisi melawan Top Ryzen yang pernah pelatih Jadi harus chill Sebenernya yang penting itu istirahat sih Ini agak salah sih Tapi gak apa-apa Terus tempat ini tuh Owned by Audrey Junior Masterchef Winner ya Pemenang ya Pemenang ya Ini 6 besar sih kak 6 besar Iya betul Terus Sageman 2 Hebat Oke Tempat ini bagus banget Keren banget Makasih ya mas Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bus mana ya 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 Sub indo by broth3rmax